Intro Pemerintah Kabupaten Balangan yang dalam hal ini diwakili penjabat sekretaris daerah Kabupaten Balangan Ahriyani sambut kedatangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Komisi 4 Bidang Kesra di ruang rapat Bupati Balangan Selasa 23 Maret 2021. Ahriyani menyampaikan sekilas mengenai Kabupaten Balangan termasuk luas wilayah dan penduduknya. Selanjutnya menyampaikan mengenai kondisi COVID-19 dan sistem pembelajaran di Kabupaten Balangan. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Erwan Megakaryalatif, mengatakan sejauh ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Balangan, ada 1.476 orang terdampak positif dan sembuh 1.345 orang. Erwan menambahkan untuk vaksin di Kabupaten Balangan berjumlah 4.300 untuk masing-masing dua kali vaksin. Dengan sasaran utama tenaga kesehatan, selanjutnya menyasar pada TNI Polri. Kemudian untuk saat ini vaksin diberikan untuk pelayan publik, dan sudah dilaksanakan untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Derah dan Kepala SKPD di Kabupaten Balangan. Selanjutnya mengenai pembelajaran tatap muka di Kabupaten Balangan, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan Abdul Basyid menyampaikan, semenjak adanya penambahan kasus COVID-19 di Kabupaten Balangan, belum ada pembelajaran tatap muka. Usai menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan pemerintah Kabupaten Balangan, Wakil Ketua Komisi 4 Bidang Kesera DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Ibrahim Nor mengatakan bahwa tujuan dari kedatangan jajarannya ini untuk mendapat informasi dan mendapatkan masukan dari pemerintah daerah terkait kendala di daerah untuk pembelajaran tatap muka dan perkembangan COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi kendala. Nadia dan Juru Kamera Al-Khari melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan.